Karena kalau Instagram Reels kita sudah mengetahui bagaimana kompetisi diantara Instagram dan TikTok yang akhirnya berujung pada development Instagram Reels sendiri yang memang efektif ya saat ini untuk menjangkau banyak orang baru tapi jarang ada yang mengerti dan tahu bahwa saat ini ada big update yang sedang di develop oleh Instagram yaitu Instagram Search Ada sebuah update baru di Instagram dan ini adalah big update dan saya rasa ini akan menjadi the next big thing di Instagram buat Anda saat ini untuk menjangkau lebih banyak orang baru supaya bisa melihat brand Anda yang ada di Instagram Ini bukan mengenai Instagram Reels ya karena kalau Instagram Reels kita sudah mengetahui bagaimana kompetisi diantara Instagram dan TikTok yang akhirnya berujung pada development Instagram Reels sendiri yang memang efektif ya saat ini untuk menjangkau banyak orang baru tapi jarang ada yang mengerti dan tahu bahwa saat ini ada big update yang sedang di develop oleh Instagram yaitu Instagram Search jadi Instagram Search ini seperti halnya Google dan juga seperti halnya YouTube di Instagram pun sedang di develop function search ini sehingga pada akhirnya yang di search itu gak hanya username aja tapi hampir semua hal di dalam Instagram saat ini bisa dimasukkan ke dalam yang disebut Search Engine Optimization tapi sebelum kita mulai perkenalkan nama saya adalah Yosef founder dari Ad Sekolah Pebisnis dan selama 8 tahun lebih saya telah mengembangkan akun-akun saya di Instagram dan juga bisnis saya melalui dunia online dan membantu teman-teman kita dan klien untuk mengembangkan akun-akun serta bisnis mereka juga menggunakan online marketing nah buat Anda yang mungkin baru pertama kali melihat video dari Yosef Abbas silahkan mampir ke channel Yosef Abbas dan jangan lupa juga subscribe channel Yosef Abbas untuk mendapatkan info-info terupdate dan tips bisnis terbaru lainnya seputar marketing, bisnis dan terutama online marketing beberapa waktu lalu Adam Moseri atau CEO dari Instagram telah mengatakan bahwa Instagram is not only a photo sharing app bukan hanya sebuah aplikasi untuk sharing foto tapi juga video dan ternyata itu bukan satu-satunya hal yang dia katakan yang ternyata sangat penting dan ini adalah hal terpenting keduanya the next big thing-nya yaitu ternyata Instagram juga membuat pencarian foto dan video lebih advance seperti layaknya Google dan juga YouTube dan disini dijelaskan secara detail oleh CEO dari Instagram sendiri Adam Moseri bahwa ternyata pencarian di dalam Instagram itu dibuat seperti layaknya SEO atau search engine optimization kalau dulu di search barna Instagram itu hanya bisa dicari username-nya orang saja dan juga foto sekarang caption bahkan hingga detail-detail lainnya itu bisa dilakukan pencariannya juga artinya ini berbeda sekali nih dengan sebelumnya yaitu Instagram melihat interest atau ketertarikan orang terhadap sebuah konten kalau di feed story Instagram Reels dan juga export biasanya yang dilihat oleh Instagram adalah seberapa ketertarikan orang atau interest orang terhadap sebuah konten tapi disini yang dilihat adalah intent base atau seberapa intensi orang dalam mencari sebuah kata kunci dan ini dijelaskan sebetulnya secara detail di dalam blog post about this update yang teman-teman bisa kita buka langsung sekarang juga seperti apa sih blog Instagram dan menjelaskan penjelasannya secara detail bagaimana untuk kita bisa mengoptimasi search ini oke jadi ini dia blog resmi dari Instagram yang mengatakan bahwa breaking down how Instagram search works dan bisa dilihat juga ditulis oleh Adam Moseri yaitu CEO oleh Instagramnya artinya ini blog resmi mereka dan disini disebutkan dengan jelas bahwa search is built to help you find account and topic of interest it is different atau sangat berbeda dari feed story Reels ataupun explore page karena katanya berbedanya your input atau input kita kata kunci yang kita masukkan di Instagram search bar itu membantu menunjukkan apa yang sebetulnya paling relevan dengan apa yang sedang anda cari melalui search barnya Instagram jadi ini cara baru sebetulnya bagi akun kita atau bagi brand kita di dalam Instagram untuk ditampilkan ke orang-orang baru di dalam Instagram berdasarkan apa yang orang-orang tersebut cari di dalam search barnya Instagram jadi dengan ini maka ada cara tambahan selain feed story Reels ataupun explore bagi kita para marketer ataupun para pembisnis untuk bisa tampil di hadapan calon pelanggan kita ya yang juga menarik dan perlu kita simak secara detail adalah disini in addition to the text you type in search jadi selain pada text yang kita masukkan di dalam search barnya Instagram ternyata dia menggunakan informasi dari akun kita hashtag dan places yang disebut dengan sinyal mereka untuk menunjukkan hasil dari apa yang dicari dari search barnya Instagram dan yang paling unik adalah ternyata Instagram ini kan memiliki namanya sebuah mesin ya mesin learning ataupun artificial intelligence jadi saat ini karena mesinnya sudah advance sudah sangat canggih maka dia bisa men-tracking beberapa activity yaitu your text in search itu dilihat jadi apa aja yang dilihat your text in search ini dilihat lalu activity kita dilihat dan juga information about the search result ini dilihat jadi artinya ini seperti cara YouTube ataupun cara Google bekerja jadi pada akhirnya konten yang anda posting tersebut efeknya mungkin gak hanya singkat aja karena sebelumnya kan kalau kita posting story hanya ada 24 jam lalu hilang storynya tapi kalau kita posting di feed kita mungkin kelihatannya di dalam Instagram di timeline itu kan turun ya makin lama makin tidak terlihat tapi sebenarnya secara search engine optimization di Instagram kalau anda mengoptimasi menggunakan search engine saat ada orang mencari di search bar seberapa lamapun post tersebut telah anda post di Instagram dan walaupun sudah tidak terlihat lagi di timeline anda karena sudah terlalu bawah tetap akan muncul saat orang mencari kata kunci tertentu jadi ini sangat penting perubahan yang cukup besar karena artinya saat anda posting di Instagram itu gak hilang begitu saja kan saat ini kan mindset kita adalah kalau kita posting hari ini maka bulan depan postingan yang lama itu udah gak kelihatan lagi ternyata dengan update terbaru ini semua postingan anda yang anda masukkan ke dalam Instagram yang telah teroptimasi secara search engine di Instagram itu sebagai investasi anda kalau ada orang mencari maka anda pasti ditemukan nama akun anda jadi ibaratnya saya bisa bilang kalau ini seperti Youtube atau seperti blogging ya kalau anda melakukan membuat video di Youtube itu sampai kapanpun search engine-nya akan bisa memperlihatkan video-video anda di Youtube walaupun sudah beberapa tahun lalu seperti di blog juga sama kalau anda menulis blog setiap hari maka pada akhirnya Google akan menunjukkan blog tersebut jika relevan dengan kata kuncian dicari seberapa lamapun blog tersebut walaupun sudah lewat beberapa tahun jadi artinya Instagram sekarang akan masuk ke area yang cukup berbeda dengan yang sebelumnya dimana kontennya itu hilang begitu saja seperti story ataupun seperti feed tapi sekarang anda bisa berinvestasi konten di dalam Instagram oke jadi kita sekarang masuk coba ke lebih detil lagi melihat sepertinya apa sih yang dipertimbangkan saat ada orang melakukan searching di dalam Instagram jadi your text in search ini the text you enter in the search bar kata kunci yang dimasukkan di search bar itu adalah bobotnya memiliki paling besar jadi memang Instagram mengkombinasikan antara interest orang dengan kata kuncinya tapi karena Instagram search bergantung pada kata kunci maka bobot yang diketikan dalam search bar itu itu yang dipertimbangkan oleh Instagram begitu ada orang mencari ternyata yang dicari gak hanya username dan nama akun saja yang ditampilkan tapi kita bisa lihat disini ternyata we try to match what you type with relevant username bio caption hashtag dan places jadi anda bisa bayangkan yang dilihat itu oleh Instagram yang di scanning itu gak hanya username dan nama akunnya saja tapi apa yang tertulis di bio Instagram anda artinya ini bobotnya cukup besar ya bio anda saat ini lalu juga yang tertulis di caption setiap postingan anda ini yang saya bilang tadi bahwa setiap postingan anda adalah investasi di dalam Instagram oleh karena itu mulai saat ini anda bisa mengoptimasi caption di setiap postingan anda supaya pada akhirnya anda bisa terbaca oleh kira-kira orang-orang apa sih yang anda ingin interested atau ingin anda attract ke brand anda anda bisa optimasi di captionnya lalu juga hashtag dan places yang cukup unik disini adalah poin yang kedua yaitu your activity ternyata Instagram gak berusaha meniru 100% pelak-pelakan seperti Google ya tapi ternyata seperti halnya Instagram ini kan sosial media maka mempertimbangkan aspek sosialnya juga ternyata Instagram ini mempertimbangkan behavior kita pola browsing kita akun apa yang kita follow kita sukanya lihat konten apa itu juga pada akhirnya berkontribusi pada kira-kira konten apa sih yang akan kita ditampilkan pada saat kita melakukan search pada search barang Instagram tapi memang karena ini adalah pencarian maka kata kunci bobotnya paling besar seperti di poin yang pertama tapi disini dipertimbangkan juga accounts you follow akan apa yang anda follow post apa yang sering anda lihat tipe kalian seperti apa dan juga anda berinteraksinya dengan account-account apa saja di Instagram di masa lalu anda itu menjadi pertimbangan kira-kira kalau anda ketikkan sebuah kata pencarian nanti kira-kira yang akan ditampilkan hasilnya apa ya itu akan jadi berbeda pencarian kata yang sama antara orang A dengan orang B pada akhirnya akan beda kalau pola mereka browsing dan pola perilaku mereka di Instagram juga berbeda lalu poin yang ketiga yang selanjutnya adalah saat sudah ada orang yang memasukkan kata kuncinya kedua dipertimbangkan juga pola browsingnya perilakunya di online tapi ternyata hasilnya Instagram tahu bahwa ada jutaan konten bahkan katanya dalam sehari itu ada 95 juta konten yang terposting di Instagram di hari yang sama artinya ada banyak sekali konten di Instagram ini bahkan sekarang jumlahnya makin bertambah lagi dan oleh karena itu setelah mendapatkan hasil dari search tadi akhirnya disortir juga di filter juga berdasarkan apa berdasarkan poin yang ketiga ini jadi setelah information about the search result ini didapatkan akhirnya ada calon-calonnya konten-kontennya seperti apa yang akan ditampilkan saat anda melakukan search tapi di ranking juga mereka yang memiliki akun dengan klik like, share, follow yang besar dan relevan dengan apa yang dicari oleh orang tadi itu yang akan ditampilkan jadi tetap mengkombinasikan sisi search engine-nya dikombinasikan dengan sisi saya bilangnya adalah popularity-nya dari akun ataupun dari konten tersebut di masa lalu dan bukan hanya di masa ini saja setelah kita mengetahui bagaimana Instagram search itu bekerja kita bisa masuk ke tahap selanjutnya nih action plan-nya supaya kita bisa benar-benar take action apa yang harus kita lakukan supaya akun kita, brand kita bisa terlihat di dalam Instagram melalui search ini nah saya sendiri memiliki tiga jenis akun yang berbeda yang saya memang handle yaitu adalah akun saya sendiri yaitu Yosef Abbas lalu akun media saya yaitu sekolah pebisnis dan juga bisnis atau brand saya yaitu Shoeglass nah nanti teman-teman akan bisa melihat bagaimana masing-masing akun yang berbeda ini teman-teman optimasi supaya bisa tampil di dalam Instagram search dan ada tiga kunci utama jadi kalau saat ini anda sama sekali belum mengoptimasi akun anda di Instagram menggunakan search sama sekali maka ada tiga yang paling penting yang paling nggak kalau misalnya anda bisa ubah tiga hal ini yang harus dilakukan yang pertama adalah mengenai nama dan username akun Instagram yang kedua mengenai bio yang ternyata sangat powerful ya dan berkaitan dengan Instagram search dan yang paling terakhir yang nggak kalah penting adalah bagaimana caption anda karena memang caption ini kan kita postingnya setiap hari dan berkali-kali dan itu adalah tadi saya bilang adalah investasi konten ada di captionnya ternyata artinya ini perlu kita perhatikan juga nah kita akan masuk secara detail satu per satu elemen pertama yang harus kita optimasi adalah username dan nama jadi username itu adalah kata-kata yang ada di sini dan kalau nama itu yang ada di bawah sini nah ternyata Instagram melakukan scanning pada teks yang ada di username dan nama dan sebaiknya username dan nama anda ini boleh sama dan bisa berbeda tetapi harus menjelaskan kurang lebih kalau akun anda creator contohnya seperti akun Yosef Abbas ini tempat saya sharing tips dan marketing seputar micro blog saya terutama digital marketing yang bisnis offline maka saya biasanya sharing di akun ini yaitu Yosef Abbas nah akun ini anda bisa lihat di sini anda bisa menggunakan nama asli anda seperti Yosef Abbas ini atau anda bisa menggunakan nama samaran gitu ya yang dikenal oleh followers anda atau teman-teman anda dan sebisa mungkin anda kombinasikan dengan yang ada di dalam nama akunnya kebetulan niche saya atau nama akun saya ini dibuat juga dengan nama niche yang kita inginkan jadi saya adalah dokter digital marketing karena dokter ini bukan balik saya dokter ya tapi saya berada di dalam dunia digital marketing di health and wellness memang ya karena salon dan juga karena klinik jadi saya menempatkan dokter digital marketing dan saya ingin dikenal sebagai konsultan digital marketing konsultan itu kan seperti dokter makanya dokter digital marketing ini dimasukkan ke dalam name dan username tentunya kalau anda juga memiliki micro blog sebagai seorang creator anda sesuaikan dengan niche anda dan juga nama anda lalu bagaimana kasusnya kalau saya memiliki online shop atau memiliki sebuah brand di instagram ini seperti brand online shop saya atau brand yang saya miliki yaitu Seugelas disini bisa dilihat bahwa namanya adalah Seugelas tapi dikombinasikan di dalam namenya ini adalah bidangnya yaitu salon online, ILS, Nail yang biasanya kita service ke rumah customer kita jadi dikombinasikan antara kategori niche-nya dengan nama brand kita supaya apa? supaya kalau orang mencari Seugelas ketemu nama brandnya kalau mencari kategori niche-nya pun bisa ketemu juga ini sama seperti yang tadi creators kalau mencari Yosef bisa ketemu nama saya mencari digital marketing bisa ketemu mencari dokter digital marketing juga bisa ketemu dan yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita memiliki akun yang disebut dengan akun publik atau akun media maka anda juga bisa melakukan hal yang sama yaitu sekolah pebisnis maka anda menemukan disini nama brandnya sekolah pebisnis lalu kata kuncinya motivasi, inspirasi, pebisnis nomor 1 sehingga orang kalau mencari motivasi ketemunya adalah akun sekolah pebisnis mencari inspirasi juga ketemu juga atau mencari nama brandnya sekolah pebisnis jadi ini adalah hal pertama yang harus anda lakukan yaitu mengkombinasikan nama akun anda itu dengan nama brand lalu username-nya atau handle-nya pun bisa anda sesuaikan dengan nama brand ataupun nama kategori niche-nya ini boleh anda rubah-rubah ya bisa jadi nama akunnya yang ada nama brandnya atau nama niche-nya jadi sebisa mungkin elemen 2 ini harus anda kombinasikan dalam name and username anda tapi ternyata tidak itu saja teman-teman tapi Instagram saat ini mengoptimasi dan scanning jadi melakukan scanning dengan mesin Instagram yaitu artificial intelligence ya dan machine learning mereka yang di scanning gak hanya name dan username-nya aja tapi ternyata yang cukup powerful adalah bio-nya jadi semua ini di scanning oleh Instagram di bio-nya artinya apa? kalau misalnya username ini hanya singkat lalu kalaupun misalnya name ini lebih panjang ya biasanya 30 karakter jadi 30 huruf bisa masuk di sana tapi yang powerful adalah bio yang ternyata bio ini memuat karakter sebanyak 150 kata jadi anda sebisa mungkin di bio anda pertama harus menjelaskan kurang lebih hal-hal yang relevan dengan akun anda kalau akun anda creator hal-hal yang relevan dengan anda sebagai creator kalau akun anda brand atau online shop jelaskan hal-hal yang relevan dengan apa yang anda miliki sebagai sebuah brand online shop lalu kalau anda sebagai akun publik atau akun media juga jelaskan hal yang sama dan sebisa mungkin dibuat full 150 karakter tersebut anda buat sebanyak-banyaknya ya supaya anda sebisa mungkin masuk ke dalam search engine-nya Instagram kalau disini maka disini anda bisa melihat setelah menjelaskan motivasi inspirasi pebisnis saya mencoba untuk mendapatkan mereka yang suka berbisnis ini kata kuncinya beda antara berbisnis dan pebisnis lalu mindset karena memang disini ada motivasi inspirasi tapi saya juga masukkan kata keyword yang biasanya dicari orang yaitu mindset lalu juga ada impian dan ambisi ini adalah tipikal orang-orang yang ingin mencapai dreams mereka biasanya punya impian, punya ambisi maka saya masukkan kata kunci-kata kunci yang berkaitan juga dengan itu dan yang gak kalah penting kadang-kadang kita memasukkan di dalam nama user kita dan di dalam username kita ini gak cukup kita memasukkan elemen-elemen yang pentingnya nah misalnya saya mengkombinasikan juga learn more Yosef Abbas supaya terkait secara SEO antara akun medianya dengan akun personalnya jadi ini informasi penting yang memang gak cukup kalau dimasukkan di namenya kalau dulu sebelumnya saya masukkan Yosef lalu motivasi inspirasi sekolah pebisnis tapi karena tidak cukup akhirnya dimasukkan di bio tapi tetap memiliki value terhadap atau nilai pencarian di search engine Instagram jadi itu cara mengkombinasikannya lalu kalau di dalam online shop atau brand maka pastikan Anda masukkan salah satunya yang terpenting adalah tagline Anda ini beautiful at your confused place lalu ada juga nomor handphone terutama yang terpenting adalah lokasi jadi bayangkan kalau mereka sedang mencari barbershop atau salon atau klinik yang lokasinya di daerah tertentu misalnya salon di Jakarta salon atau barbershop di Bandung Anda akan muncul juga di pencarian tersebut karena mereka membaca bio nya jadi pastikan kalau Anda juga memiliki lokasi offline Anda masukkan di dalam bio dari Instagram akun online shop Anda lalu selanjutnya kalau Anda seorang creator maka yang bisa Anda lakukan sebagai seorang creator adalah lengkapi dalam bio Anda kira-kira value-value tambahan Anda itu apa saja terhadap audiens Anda karena kalau creators ini kan kita membangun audiens jadi selain dari username dan name Anda masukkan juga profile Anda online marketer di sini ada keyword tambahan dan juga mungkin Anda memiliki online shop juga maka Anda bisa tambahkan di sini dan ini akan muncul Instagram akan mengkonekkan koneksi-koneksi dari akun-akun Anda tersebut jadi itu caranya supaya Anda bisa mengoptimalkan poin pertama name dan username lalu bio nya nah yang ketiga kita akan masuk ke mengoptimalkan yang namanya caption ya dan menurut saya ini yang paling powerful ya karena ini investasi konten tapi sebelum caption di sini poin ketiga ini ada mengenai hashtag juga kadang-kadang dulu ada yang bertanya ya hashtagnya harus dimasukkan di caption atau harus dimasukkan di komen nah ternyata saat ini dikonfirmasi oleh Instagram bahwa caption itu sebaiknya dimasukkan di hashtag itu sebaiknya dimasukkan di caption kenapa? supaya terbaca secara search engine jadi kenapa? karena kalau komen ternyata nggak terbaca secara search engine jadi saat Anda memiliki katakanlah postingan Anda masukkan hashtagnya di dalam caption jadi Anda ketikkan di sini captionnya lalu dimasukkan hashtagnya bukan dimasukkan di dalam komennya kalau di komen ternyata tidak terlihat oleh search engine-nya lalu selanjutnya yang harus Anda lakukan juga jangan malas untuk menulis caption terutama buat Anda yang creator atau micro blog ya karena kalau kita micro blog kita sudah melakukan blogging di dalam postingan kita secara visual menggunakan karusel dan kita kadang-kadang malas untuk menulis panjang lagi di dalam captionnya ternyata dengan update yang terbaru ini ternyata yang dibaca adalah justru captionnya jadi buat Anda yang mungkin saat ini membangun sebuah akun micro blog atau akun creator jangan lupa untuk juga paling tidak menuliskan beberapa kata-kata kunci dari postingan tersebut di dalam captionnya dan untuk Anda yang mungkin saat ini memiliki sebuah brand, memiliki sebuah online shop yang harus dilakukan adalah memasukkan lokasi bisnis Anda di dalam postingan Anda contohnya ada postingan maka kalau tidak Anda masukkan dalam bentuk seperti hashtag seperti ALS extension Jakarta Barat ALS extension Tangerang ini berbentuk lokasi Anda bisa masukkan di dalam bentuk text di sini lokasi Anda di mana sehingga terbaca kalau bisnis atau online shop Anda itu dari mana dan terbaca juga kata kunci-kata kuncinya di sana jadi sepertinya saat ini investasi konten ini sangat penting sekali dan kita tidak boleh menyediakan jumlah kata-kata yang kita bisa tuliskan di dalam caption tersebut karena itu memiliki bobot juga ya di dalam Instagram search ini dan kadang-kadang walaupun sudah postingannya lama tapi bayangkan deh kalau Anda hanya menuliskan kata-katanya singkat saja Anda sama-sama posting 1 minggu 3 kali dibandingkan dengan orang kedua posting 1 minggu 3 kali tapi captionnya lebih panjang hingga penuh maka kemungkinan dia untuk tampil di search engine itu di dalam search barat Instagram jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang pertama jadi itu alasannya kenapa Anda harus mulai investasi konten dengan mengisi caption secara lengkap dengan kata kunci yang Anda inginkan oke teman-teman jadi itu dia update besar Instagram search yang ternyata cukup powerful ya dan menurut saya sendiri memang betul ya ternyata the two best way to reach new people on Instagram organically adalah kedua hal tadi jadi dua cara terbaik untuk menggapai atau menjangkau orang baru di Instagram secara organik tanpa berbayar adalah memang Instagram Reels dan juga Instagram search ini dan yang memang berbeda adalah kalau Instagram Reels ini sifatnya short term atau cepat update-nya kontennya short tapi kalau yang Instagram search ini seperti yang kita jelaskan tadi ini adalah investasi konten sehingga caption Anda kapanpun diposting walaupun sudah lewat lama tetap bisa terbaca oleh Instagram search bar jadi sebaiknya Anda menggunakan kedua-duanya ini sehingga Anda mengkombinasikan strategi konten jangka pendek dengan menggunakan Instagram Reels menjangkau orang baru dan juga investasi konten menggunakan Instagram search di dalam caption dari postingan Anda jadi itu dia insight cara efektif menggunakan Instagram search semoga video ini bisa berguna buat Anda dan jika Anda sampai saat ini belum subscribe channel Yosef Abbas maka Anda subscribe sekarang juga supaya Anda tidak ketinggalan info-info lainnya seputar bisnis, marketing, dan juga online marketing yang bisa berguna untuk mengembangkan bisnis dan brand Anda ke depannya sampai jumpa lagi di video-video lainnya bersama saya Yosef dari Sekolah Pembisnis and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today saya Yosef sampai jumpa lagi di video lainnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati